Perwansa di polis satu tahun penjara dan denda 50 juta rupiah pada kasus penyedia alat dan laboratorium Universitas Bangka, Betul. Direktur PT Inovasi Teknologi Pendidikan selaku pemenang relang penidia alat dan barang laboratorium Universitas Bangka, Betul, pada tahun 2012, ditonis dengan hukuman penjara selama satu tahun dengan denda 50 juta rupiah. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka, Betul, menuntut Irwansa dengan hukuman satu tahun, enam bulan penjara. Pengandilan Negeri Kota Pangkal Pinang pada Rabu Siang memponis terpidana kasus tindak pidana korupsi Irwansa. Sidang yang dipimpin oleh Rios Rahmanto serta didampingi dua hakim anggota Soekartono dan Soekardu ini menjatuhkan hukuman kurungan kepada Irwansa dengan kurungan satu tahun dipotong masa tahanan dan denda 50 juta rupiah. Ponis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejati Kepulauan Bangka, Betul. Sebelumnya, Kejati Kepulauan Bangka, Betul, menuntut Irwansa dengan kurungan satu tahun, enam bulan. Meski demikian, pengacara terdakwa Lauren Harianja menganggap putusan tersebut tidak sesuai. Lantaran kemahalan disamakan dengan kerugian negara. Sehingga Lauren mengklaim tidak ada kerugian negara dalam perkara pengadaan alat laboratorium UBB tersebut. Kedepannya, Lauren akan berkonsultasi dengan Irwansa upaya-upaya terhadap putusan hakim. Oh iya, yang paling saya tidak sesuai itu, ini pemahalan harga disamakan dengan kerugian negara. Dalam hal ini, pemahalan harga itu kan bukan dari uang negara, satu dari diskon yang diberikan tendo. Jadi tidak ada kaitan dengan kerugian negara. Kerugian negara, uang negara sudah digantikan barang. Terdakwa Irwansa terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat laboratorium UBB karena meminjamkan dua dokumen perusahaan kepada WeHellmania. Berikut password perusahaan dan user ID-nya. Dari pangkal pinang, Ando Sinaga melaporkan. Sementara itu, WeHellmania sebagai pihak yang meminjam dokumen beserta password dan user ID PT Inovasi Teknologi Pendidikan untuk mengerjakan proyek pengadaan peralatan laboratorium di Universitas Bank Kabritun tahun anggaran 2012 diponis dengan hukuman dua tahun penjara. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bank Kabritun menuntut WeHellmania dengan hukuman kurungan selama lima tahun. Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang Rabu Malam sekitar pukul 19 memponis WeHellmania dengan kurungan dua tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah. Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan dua bulan. Sebelumnya, Kejati Kepulauan Bank Kabritun menuntut WeHellmania dengan hukuman kurungan lima tahun. Di tengah persidangan, pengacara terdakwa Tukijan memberitahukan bahwa terdakwa WeHellmania telah mengembalikan uang sebesar yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi, dalam hal ini, mereka, dia dalam putusan ini yang bersangkutan terdakwa mengembalikan kerugian sebesar yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kalau di mahasis, ini adalah pengembalian kerugian negara. Jadi, yang disangkakan adalah uang pengembalian kerugian negara yang dimana disangkakan adalah suatu tuntutan, suara dawan dan tuntutan. Jadi, dia dikembalikan kepada mereka. Dalam putusan, tidak ada salah. Jadi, dikembalikan. Ini tetap kembalikan kepada negara. Pengembalian kerugian negara. Dan pada tahun ini, disini berbunyi bahwa ini adalah pengembalian kerugian negara. Jadi, uang negara telah kembali apa yang dia korupsi. Sidang yang digelar di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Kota Pangkal Pinang dipimpin oleh Wuryanta serta didampingi dua hakim anggota Suryadi dan Hendro Wicaksono ini berlangsung konlusif. Dari Pangkal Pinang, Ando Sinaga melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.